Intro Episode 89 Sambil malu-malu, Bruna mengikuti langkah kaki wanita yang dipercayainya adalah bibinya. Wanita yang lembut dan baik hati. Beliau juga yang mendampingi ibunya saat bercerai dengan papanya hingga meninggal. Halo, paman Bramasta, Sapa Bima sambil tersenyum. Nak Bima, ayo duduk dulu, duduk, ucap pria yang biasa dipanggil Bramasta, parain hate itu. Hai Sat, hai Sabrina, Sapa Bima ramah sambil duduk di sopa di depan mereka. Hai Bim, gimana bisnis lancar? Tanya Satria berbahasa basi lain halnya dengan Sabrina, yang sangat pemalu dia selalu saja diam. Lancar bro, kau bagaimana? Masih melanjutkan sandiwara cintamu? Ucap Bima sambil menaikkan satu alisnya. Cak, diamlah, jangan bahas itu di sini. Ucap Satria seraya menatap kesal ke arah Bima. Santai bro, ucap Bima. Jadi ini Nana kemarilah nak, paman merindukanmu? Ucap paman Bramasta sambil merentangkan kedua tangannya sambil berdiri. Luna menatap Ken, pria itu mengangguk pelan sambil tersenyum. Luna bangkit berdiri lalu memeluk pamannya yang begitu berjasa dalam kehidupan mereka. Jika pamannya tidak melakukan hal itu, mungkin saja dia dan Ken tinggal nama saat ini. Ah, maafkan paman tak sempat membawamu waktu itu. Ucap paman Bramasta. Ken seketika menatap paman Bramasta sambil memberi kode agar tidak membicarakan kejadian itu. Cak, kenapa aku lupa menyampaikan hal ini? Dasar bodoh. Ketuskan merutuki dirinya sendiri. Jadi ini paman? Pasta yang suka kasih Nana makan permen kan? Bibi Ayu yang cantik, Kak Satria yang sering narik-narik rambut Luna waktu kecil dan Sabrina yang selalu ceria. Ucap Luna menatap mereka satu persatu setelah melepaskan pelukannya dari paman Bramasta. Kau masih ingat panggilanmu pada paman, hah? Dia benar-benar Nana ponakan cantik paman. Terima kasih sudah bertahan, nak. Ucap paman Bramasta. Hai, Nah. Kau masih ingat dengan kakak kan? Hehehe. Sudah lama kakak tidak memainkan rambut birumu yang panjang itu? Ucap Satria sambil tersenyum jahil. Luna langsung memegang rambutnya. Dia duduk di samping Sabrina yang sedari tadi menatapnya dengan tatapan berbinar-binar. Sabrina lihat kakakmu. Dia mau memainkan rambutku lagi. Rengek Luna pada Sabrina tanpa rasa canggung sedikitpun. Kak, berhentilah bersikap seperti anak kecil. Ucap Sabrina. Baru kali ini gadis itu berbicara panjang selain bersama wanita yang menjadi teman serumah Satria. Cak, aku hanya ingin mengikatnya. Sungguh Satria. Bup, hah? Mereka semua tertawa bahagia dengan pertemuan mengharukan itu. Paman dan Bibi tak menyangka akan bertemu kembali dengan Luna yang dikira meninggal. Mereka sama sekali tidak membahas kejadian itu, karena itu sebuah trauma berat bagi Ken dan Luna. Mereka berbincang-bincang hari itu, melepaskan rindu satu sama lain. Luna banyak tertawa hari ini meski hatinya tidak bisa lepas dari suaminya yang sulit dihubungi. Sementara itu, di Seoul, Korea Selatan, seorang pria tampan berpakaian kasual berluansa hitam tengah berlari di sepanjang taman di mana banyak orang yang juga melakukan olahraga pagi di sana. Pria itu berlari terus dengan wajah yang selalu tersenyum sumringah. Di telinganya menampil sebuah handset di kabel tanpa ia sedang mendengarkan rekaman suara seseorang yang sangat dicintainya sambil tersenyum bahagia. Haha, pria itu duduk di bangku taman di mana asistennya yang sudah selesai berlari sejak tadi. Silakan tuan, ucap pria itu sambil menyerahkan botol air menerah. Pria tampan itu menerima botol air minumnya dan meneguk habis air mineral itu. Glek, 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 terdengar suara nyaring dari tenggorokan pria itu. Jakunnya naik turun menandakan ia sedang minum dengan cepat saking hausnya. Keringatnya bercucuran membasahi wajah leher dan seluruh tubuhnya. Terima kasih, Randy. Ucap Gama Pria itu adalah Gama sejak seminggu yang lalu sudah dinyatakan sembuh. Pemulihannya begitu cepat karena sebelumnya sudah melakukan terapi yang ternyata merangsang sarap-sarap kakinya. Apalagi pijatan yang diberikan istrinya setiap malam membantu merangsang sarap-sarap kakinya. Ah, aku sudah tidak sabar ingin menunginya. Hum, aku merindukannya. Sangat merindukan dia. Ucap Gama sambil menengadahkan ke atas langit. Tuan, menurut laporan anak buah Tuan, nyonya muda sering bersedihannya saja selalu beliau tutupi dari orang lain. Lapor Randy Aku tahu, tapi apa boleh buat ini juga karena pekerjaan mereka tidak becus. Kesal Gama sambil merembukkan botol air mineralnya. Pokoknya kita pulang dua hari lagi. Aku tidak mau terlalu lama di sini. Jika ada keperluan lain, aku akan datang dan membawa istri dan adikku. Ujar Gama. Ngomong-ngomong apa dia sudah bertemu dengan pamannya? Tanya Gama sambil menatap Randy. Sudah Tuan, sesuai rencana Anda? Mungkin saat ini mereka sudah di rumah Tuan Ken. Jawab Randy. Kerja bagus? Gama tersenyum tipis. Tapi Tuan, orang-orang yang mengikuti Nona saat di pesta itu masih terus mengawasi Nona. Apa perlu saya lakukan tindakan? Tanya Randy. Biarkan saja dulu, selama mereka tidak mengancam nyonya-nyonya kalian. Tapi jika ada pergerakan sedikit saja, langsung basmi mereka. Tegas Gama. Baik Tuan. Jawab Randy. Kak Ren, kau pasti merindukan Kak Kati dan anak-anakmu kan? Maaf karena menyita waktumu. Ucap Gama sambil menepuk pundak pria di sampingnya itu. Bukan masalah Tuan. Kati juga mengerti tugas saya. Setiap malam saya menghubungi mereka untuk melepas rindu. Ujar Randy. Wah, aku jadi iri padamu Kak. Apa aku akan punya keluarga semanis sekalian? Aku juga ingin punya anak dari Luna. Pasti menyenangkan. Ucap Gama. Anda pasti bisa Tuan. Ucap Randy memberi semangat pada Tuannya. Kak Ren, setelah pulang dari sini bawalah mereka ke rumah besar Pak. Luna pasti senang bertemu dengan Kak Kati dan anak-anakmu. Ucap Gama. Baik Tuan, mereka pasti senang juga. Ucap Randy. Home, baiklah ayo kembali Kak. Ren, kita selesaikan semua masalah ini. Aku tidak sabar ingin bertemu istriku. Ha, aku juga tidak sempat menghubunginya. Desa Gama dengan nafas berat. Pekerjaan Gama di Korea ternyata tidak sesimpel yang mereka pikirkan. Terjadi beberapa masalah besar sehingga mengharuskan Gama bekerja ekstra. Bahkan setiap malam ia harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Sampai ia tidak sempat mengangkat panggilan atau sekedar menelpon istrinya. Namun yang membuat Gama senang, Luna selalu mengirimnya pesan suara seolah tahu kalau dirinya sedang merindukan suara gadis cantik itu. Setiap hari Luna tidak lupa mengirimkan pesan untuk menyemangati Gama. Jika sempat, ia akan membalas. Karena kalau sampai menjawab panggilan, maka pekerjaannya akan semakin menumpuk. Suara yang dikirimkan Luna dikumpulkan oleh Gama menjadi satu file. Inilah yang selalu ia dengarkan selama beberapa hari ini sebagai penyemangat karena tak bisa mendengar langsung ocehan gadis cantik itu. Bersabarlah sayang, jangan sedih. Aku akan memberikan kejutan untukmu. Kau wanitaku, gadis kesayanganku. Batin Gama. Gama dan Randy langsung berangkat menuju perusahaan. Seperti biasa, Gama akan disambut oleh para karyawan dengan antusias. Apalagi pesona pria itu semakin terpancar setelah ia sembuh dari kelumpuhannya. Dengan gagah, pria bermargapak itu melenggang masuk ke dalam perusahaan yang dulu dirintis ayahnya. Mata para karyawan tertuju pada pria itu. Siapa yang tidak akan terpesona dengan seorang Gama yang tampan dan berkarisma. Namun setampan apapun pria itu, dia tidak tersentuh. Gama terkenal sebagai presidir kejam dan tegas. Dia tak pernah tersenyum di depan karyawannya. Wajahnya selalu datar dan dingin, sehingga tidak ada yang berani mencoba bermain api dengan pria itu. Serahkan semua laporan setelah rapat terakhir minggu lalu. Aku ingin semuanya ada di mejaku sekarang. Kita Gama pada Randy. Siap, Tuan. Jawab, Randy. Tuan. 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 Tuan.